ada bos hahaha mas dia palanya kalo dikrimba, sukanya dibejek-bejek hahaha kalo ga bisa jadi yang juara jadi yang beda girendahin orang itu ga enak loh jadi jangan sampe ngirendahin orang minas aja konnichiya ya hebah trus 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 iya pak sumpah dari tadi kita ga tau mau ngapain ini pressure loh guys kalo kalian bilang iya kita mau tapi kita apa gitu cuma tadi kita sudah mengumpulkan pertanyaan jadi kita bakal menjawab pertanyaan di dalam vlog ini cuma kita sambil kita nyalon nanti hahaha kita nyalon kita nyalon aja kita nyalon aja gimana? partai apa nih bro? partai kok partai? lu nyalon kan? itu nyalek nyalon juga? emang iya hahaha salon nabut maksudnya ini apa nih? angus mau ini ga? mau cat rambut ga? aku ga pernah coba tau semua hidup tapi ya pak ya pak serang bebas ini bukan salon nih tempat orang nabut ya ampun Fadhil tau guys aku ga tau aku ga tau loh guys salah coba salah coba oke kita cari dulu ya guys ya ada bos ada bos bro ada bos hati hati bro hati hati bro ada seorang mat bro oke guys kita kan lagi di PI nih orang-orangnya kan pada edit edit gitu iya kita banget sih yang jelas an aduh aduh pantat tuh eh bentuknya dari jawabnya sakut loh ah iya iya kan dari jawab bentuknya tuh pantat bro bro mikir bro gua harus nyari gua harus nyari dia bro 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 ini toko ini kok kan toko tas kan tapi kok dia jual sale ya bro jual apa? jual sale sumpah gua masih harus nyari salenya mana ya ga ada hubungan kan tas sama sale ga ada makasih ya sale aja apaan gua ga tau sale pisang gitu loh sale pisang hah? ga tau sale pisang? taunya selai iya guys ada yang ga tau sale pisang guys makanan oh ini namanya sale iya udah ini namanya keripik iya bro bro iya itu jokes gua tadi bro cari yang baru bro cari yang baru hahaha guys pampatnya lagi nyari-nyari nama buat bikin joke sih berapa ketemu? kita taro hape disini ya gapain sih gapain sih gapain sih oke guys kita mau cobain kita mau coba mystery box harganya 100 ribu 100 ribu satunya awas ya kalo hadiahnya kurang dari 100 ribu iya namanya mystery box iya ga bisa gitu dong iya oke nanti kalo kurang ini ya bro protes ya gue apa ya oke eh duit gue sampe dibalikin sampe duit gue dibalikin sampe duit gue dibalikin kok gabisnya kayaknya 100 ribuan deh tuh gue? iya 100 ribuan iya 100 ribuan eh sampe duit susah iya 100 ribu iya 100 ribu kurang anjar dia kurang anjar dia kurang anjar dia bener 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 2000 years later oke kita menyerah iya gak bisa udah enak aja duit gue dilep-lep emang gapain itu cari duit gampang iya mesinnya udah kaya bro gak mau duit lagi iya mending kita sekarang cari dulu tempat yang mau kita tuju ya guys ya ya itu sana aku seumur hidup gak pernah gak pernah bikin konten sama orang collab ke salon gila widi rumus bro tau gak rumus apa? gak tau widi eh sama dengan MC pangkat 2 iya energi milk coffee hahaha ya gak salah sih iya iya ini ini Kak Padil nih ini Jerom ini Fadu Jaini nih Fadu Jaini nih ini kaya foto nih oh semuanya semuanya yang ada disini hahaha ada Pak Adil disini Pak Adil hahaha 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 bulu hidung tuh tuh warna putih yah hahaha 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 oke guys jadi kita udah menemukan salon hahaha 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 Cemu ya bunda-bunda sama krimbat Halo mas, mantap Guys ini asli konten terendom ya Mas dia palanya kalo di krimbat Sokanya di bejok-bejok Kalo ini tarik saya botak aja mas Itu hewik soalnya Kata masnya mau dijipat Mas itu sekalian mukanya di keramasin Ini ada jaguan mas Jego-nya kerapasin calen mas Pak Fadil Lu emang sering kaya gini ya? Apa? Kayak kerimbat-kerimbat gitu Ya kalo lagi stres aku kerimbat Oh iya? Aku hampir gak pernah Kau gak pernah Gak pernah Kapan-kapan seluruh si itu aja kerimbatin Siapa? Gomo Aduh Biasa kerimbat dimana emang? Biasa kalo aku di rumah Kan aku suku rambut di rumah Oh Jadi sekalian abis suku rambut di kerimbat Oh Sebenernya kerimbat itu apa sih? Diapain sih? Tau aku kerimbat di pijit aja Gitu ya? Gitu ya? Relaksasi sih sebenernya Oh Aduh Seru sih Nanti kita sambil kerimbat sambil kejaran patung hatika ya bang? Mampus Kan istirahat tuh otaknya Bisa gak ya disuruh mikir? Mampus 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 Tapi kalo kerimbat beda pake Ramuan Ramuan apa? Sihir? Ramuan spongebob Aduh Wiss mampus Guys kayaknya cuma aku sama bang Fadil yang Sambil diklamasi Sambil ngereceh Biasanya orang diem ya mas? Iya Menikmati ya? Mas Kalo menamaskan itu belajar gak mas? Pastinya sih gak Oh iya? Ada tekniknya yang menamaskan? Ada Wah Kita training dulu sebelum terjun Oh gitu Untuk menamaskan dong ada tekniknya? Ada kak Kalo menamaskan diri sendiri sama Or main sama atau gak? Beda dong Beda jelek Namaskan diri sendiri cuma gitu-gitu aja Namaskan diri sendiri cuma gitu-gitu aja Namaskan diri sendiri cuma diomelin dulu Bener juga ya Bedanya apa mas? Lebih ke teknik sih kak Teknik Jadi biar kayak merapas semua Jadi gak asal kayak Ngeramas aja sih Oh Kalo ngeramasin orang sama ngeramasin kucing gitu Apa ya? Sama gak? Pasti beda sih kak Oh Jarom gak lemas patu ya lu jarom Aku nanya belum penasaran Hehehe 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 Kita kayak lagi di puncak nih Pake ginian Hehehe Di atas gunung Hehehe Ini yang pake kuku ya? Pake begini Oke sekarang kita langsung mau ke rumahnya Bu Badria Hehehe 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 Ya Bu Ini cocok Bu Hehehe Rasanya juga ibu Hehehe 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 Tuh liat ga? Tuh liat ga? Hehehe T Qin Gak apa bro tetep mantep kok Hehehe 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 Oke guys Udah mulai Eh Gerin dulu mas Apa itu? Game Didi cerain Dimanif Dicat duit? Nggak Kamu ga papanin kENCE Gapernah sih ini aku lagi nge-prank kamu, sebenernya mau chat rambut nggak nggak soalnya dia ini mas, saya ngambil dia dari pedalaman jadi belum pernah dia krim barat tapi bener nggak peret aku ini apa kalau mas, pake nippon paint bukan? eh, nippon paint, pas apa? astagfirullah itu gue brandnya nippon paint nippon paint, nanti kan udah udah langsung dihubungin nih pasti mas, kalau bentuk kepala orang itu keribatnya beda nggak? sebenernya kalau rambutnya harus diselain, kalau keribat sama nggak? sama aja ya masa orang kalau kepala nya agak lonjong dikit keribatnya beda? kalau kotak siapa tahu? kalau kotaknya begini siku-siku kan bro mungkin bisa diginiin bro, tajem tajem dia taruh pulkas ya mas? ini emang udah ada ke sisi doang oh emang ada minnya minnya berapa ya mas? berapa persen gitu? min ya min minus 1 minus 2 iya terlalu matematika memang hobi belajar bingung ya? iya juga bingung kok maksudnya pilih ngomong loh bingung saya kesian aja anak orang jen ini gini yo 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 aku nikmatnya semuanya ayo maka lu jiwa luas persegi panjang, air lebar persegi itu persegi panjang kalau persegi sisi kawin sisi woyy bener apa lagi? tanya gue lagi scene 30 gue udah gitu doang pertanyaannya scene 30 berapa? scene 30, 15 padahal scene itu maksimal 1 oke guys aku udah membeli pertanyaan kita akhirnya sambil di gerimba tapi bahaya guys otaknya ga jorbusin yang baik enak banget apa kelemahan masing-masing? di gerimba kelemahan tuh mungkin terlalu gampang percaya sama orang kali ya jadinya berekspektasi tinggi oh oke dan gampang ditipu misalnya gitu? iya gampang dibodohi gitu? iya cuma untungnya alhamdulillah sekarang tuh makin ngerti orang-orang yang ada di sekitar aku tuh alhamdulillah ga pernah kayak gitu tapi sadar aja kalo itu tuh jadi kelemahan aku suatu saat nanti karena aku tuh ga mau percaya sama orang iya iya aku juga gitu iya kan? cuma kan aku ada kakak aku kan? kakak aku tuh yang lebih pesimis gitu orangnya kayak lebih kayak niat seluruh curigaan jadi seimbang gitu oh paham, paham, paham gua kadang-kadang dulu hampir di jebak sama orang gua gua kayak ayo gitu terus kalo gua kan yang di set yang kayak curiga gitu kayak gitu enak lah kayak gitu ada yang protek mau ga tau lagi kemana aku? ceroboh guys suka lupa barang aku sering banget ilang barang sama aku juga sama aku nih kalo misalnya kemana-mana kalo misalnya pergi gitu misalnya kalo ngobrol sama kamu nih terus ada Ibnu gitu kan Ibnu tuh sambil aku ngobrol tuh sambil ngeroboh-ngeroboh kantong jadi kayak gua di grepe-grepe di tempat umum tau ga? diliat barangnya ada yang ilang ga gitu misalnya di tas ga ada handphone nanti dia tuh pengen-pengen kantong kalo handphone nya ada baru dia tenang gitu karena barang-barang aku tuh parah banget separah itu kayak sering lupa ga? sering lupa? iya sering lupa dia kalo ilang pun ga inget ilang dimana iya betul sering kayak gitu kan kalo orang-orang kan kalo ilang suka diselidikin kan ya iya iya tadi gua pagi ini disini terus gua kesini terus gua udah ga tau deh udah ga tau gua tau dimana apa pengalaman pemalukan bang? kita kan terkenal suka rame-rame gitu dan kayak jarang malu lah tapi apa sih? pengalaman paling memalukan yang diinget aku tuh dulu pernah oke jadi waktu itu ada orang yang kayak nyapa gitu loh kayak hai mafadil gitu kan nah kita kan kalo diselidikin gitu kan jadi kayak hai gitu kan terus kan ya pasti kita mencoba untuk akrat gitu kan udah tuh ngobrol-ngobrol gitu segala macem kan terus pas turun eskalator ketemu dia lagi iya jadi dia di bawah aku aku di atas dia dan dia lagi main hp gitu kan terus keliatan tuh dari belakang dia lagi foto sama cowoknya gitu kan dia lagi, pokoknya lagi liat foto cowok gitu terus aku dari belakang gini ciee kayak gitu terus pas naik ke belakang, demi Allah beda orang hahaha demi Allah beda orang terus terus kan harusnya aku bilang maaf kan ya karena aku udah mau banget gak tau mau ngomong apa dia ngeliat aku aku ngeliat dia terus kita liat-liatan terus diem terus buang luka masing-masing terus pergi hahaha gue udah gak bisa ngomong apa-apa gue malu banget detik itu sampe sekarang kalo gue inget-inget itu gue malu banget terus gue tuh suka ini suka ngomong sama sekeliling gue tapi kayak misalnya nih gue sering ngomong sama AC hahaha ngomongnya gimana misalnya? kayak apa? itu aja gue lagi kepikiran sesuatu ya gue lagi stress gitu ya terus gue tiba-tiba gue liat AC terus gue gini gimana AC gak usah liat-liat gue hahaha hahaha udah biarlah gue kayak orang stress beneran udah biarlah gue gak bongong gue beneran terus gue suka kayak gitu hahahaha itu gak malu kali itu sebenernya ya tapi kan itu kalo orang tau jadi mau malu kan hahaha kalo itu apa? gue pernah ya jadi gue ikut kayak tour gitu kan tour di Jepang kayak tour gratis gitu lah udah gue ikut terus sampe situ itu gue kayak kayak gak kena sama siapa gitu kan dan itu juga dari berbagai negara peserta tournya itu jadi gue dateng kata sendirian gitu terus ada yang kayak nyapa gue Jerome Jerome gitu kan kok gue dikenal gitu kan jadi sebelum gue mulai YouTube bro oke jadi terus gue kayak ngelambai-ngelambai gitu kan terus pas udah sampe kayak orang itu masih Jerome Jerome gitu itu sebelum lu ngomong YouTube jadi belakang gue ada orang Filipin namanya Jerome itu terus orang itu yang Jerome itu Filipin hahaha kayak namakan gue terus apa? gue udah gini-gini hahaha pas gue gini-gini orangnya mukanya aneh gitu kayak hah kenapa nih orang depannya kayak gini-gini gitu gini-gini apa? iya oh my god seakhirnya gue kenalan sama yang Jerome ini satu lagi aku bilang nangke lu juga Jerome gitu oh biar gak malu-malu banget biar gak malu-malu banget malu banget tuh kalo diinget gak bisa-bisanya ketemu orang nanget Jerome di satu tempat gitu oh my god oh my god oke next question kita kan di vlog pertama kita ngomong kita sering cuhat-cuhatan cat-catan gitu kan nah ada penasaran kalo cuhat tuh tentang apa sih oh banyak banyak kalian mau tentang apa? ada semua tapi mau tentang apa ada semua hahaha semuanya ada kalo sama Jerome ya kalo sama Jerome gini Jerome nih bro bro eh ngechat dulu bro bisa tepon gak bro 5 menit bro bisa-bisa bro satu jam hahaha bro bro bisa tepon gak bro 15 menit bro dua jam hahaha paling rekord satu jam 50 menit kan kita bener-bener iya satu jam 50 menit tuh itu semuanya diceritain kalo misalnya kalian merhatiin ya aku sama Jerome itu sering dapet kerjaan yang berbeda bener bener tapi kompetitor iya 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 jadi misalnya Jerome dapet A aku dapet A juga jadi kayak saingan tapi padahal gak iya padahal gak kerja sama gitu loh bener bener contohnya Jerome dapet provider misalnya iya provider iya provider iya provider iya provider Jerome ini aku ini tapi kita tuh selalu kayak sharing terus ngasih tau kalo menurutku kamu lebih baik kayak gini ntar Jerome juga maksudnya kita gak taruh keliatan yang kayak akrab banget akrab banget gitu tapi kalo misalnya di belakang itu tuh yang bikin aku mungkin ketemu Jerome tuh langsung cocok gitu klok banget soalnya kita udah iya karena kita tuh udah sering curhat-curhatan telefon-telefonan dan juga kita kan berdua kan mulai bisnis bareng lah iya deket banget gitu iya deket banget aku dulu apa kamen tuh ya kayaknya cuma beda 2 minggu-2 minggu iya beda banget kayak yaudah misalnya kita lagi misalnya omsetnya turun yes kita sering ngobrol kita sering ngobrol karena kan sama FNB gitu jadi ada hubungannya nah biasanya tuh kalo aku turun ya bangga tuh juga turun misalnya gitu iya iya ada trendnya gitu FNB kita tuh bukan mikirin kayak cuman penjualan tinggi tapi kita tuh juga mikir kayak oh yang ini kurang rasanya di mana di masyarakat segala macam itu kita tuh mikirin aku tau Jerome juga Jerome juga tau aku juga jadi kita tuh bener-bener gak pingin yang kayak sembarang jualan karena misalnya lagi dilirik orang kayak gitu jadi ngambil momen kayak gitu kita tuh gak pingin sama sekali karena menurut kita bisnis ya bisnis is bisnis gitu loh jadi kita gak mau juga kayak ngasih yang apa aja gitu tapi kita bener-bener terus berinovasi berinovatif juga dan itu sering kita lakuin bareng-bareng kita kan setipe gitu loh dan mungkin followers kita juga setipe gitu kadang-kadang misalnya kita engagementnya kok ada masalah gitu iya biasanya bahwa dulu tuh cat aku kan biar aku kayak viewer storynya menurun nih misalnya gitu terus aku kayak aku juga gitu kalo ternyata emang ada trendnya terus kayak kalo dia naik bisa aku juga naik gitu iya biasanya kayak gitu kita selalu-selalu tanya karena maksudnya gini guys kalo aku tuh bukan lebih ke yang takut story turun takut gak ditonton sama orang lagi bukan tapi aku itu kan lebih main kerjaan aku kan ngendorse nah sedangkan kalo ngendorse itu biasanya boot kerjanya tuh based on data bener-bener jadi aku perlu tau berapa orang yang tap sticker online shopnya berapa banyak orang yang kalo apa namanya online shopnya karena itu akan jadi feedback untuk klien aku buat online shop itu bener banget kalo misalnya view story aku turun pada saat akunya lagi fine-fine aja itu yang bikin aku bingung makanya aku suka tau ke Jerome makanya untungnya tuh Jerome tuh bukan yang menutupi gitu karena kan sebenernya inside itu kan privacy banget untuk influencer inside itu privacy banget sebenernya tapi untungnya kita bahkan buka-bukaan harga pertama kali aja Jerome tuh ngasih tau bro jangan jual segini bro iya iya ya bener bro wah keren keren banget segitunya buka-bukaan harga tuh jarang banget loh jarang banget oh ya terus bang Fadil juga pernah nih guys kayak mau pelajari gitu kan Jer kamu kalo misalnya story lagi turun coba deh jangan upload story sehari gitu atau gak upload 1,2,3 gitu lah nah gitu guys jadi kalo misalnya kalian lihat bang Fadil lagi nge-update artinya gue storynya tuh karena udah terlalu banyak terlalu banyaknya pasti entah kenapa turun ya iya makanya untuk aku tuh kayak ada dua kalo gak karena story turun kedua ya karena mengistirahatkan diri aja karena kan maksudnya ngendorse dalam satu tahun itu 365 hari dan aku tuh setiap hari ngendorse jadi kayak apa namanya kadang tuh ada buat istirahatin diri aja dan aku pun kalo misalnya aku ngilang dari story itu tuh aku biasanya bercanda sama papa dibawa kayak hari-hari biasa tapi gak di storyin aja tetep tetep misalnya aku lagi ngisah sama papa gitu tetep kadang kan kerekamnya di story gila bener-bener aku pernah lihat kayak gitu padahal sebenernya aku cuman ya istirahat aja gitu karena kadang-kadang kita jadi lupa kalo kita punya kehidupan nyata padahal ya kita selalu fokus ke kehidupan maya itu kan cuma untungnya ya untungnya yang bikin aku bersyukur banget adalah apa yang aku tampilkan di story aku itu adalah aku jadi aku gak merasa kadang tuh kayak jadi faking gitu kan capek itu capek banget itu capek banget capek banget lebih ke apa namanya kayak bersyukur aja aku bisa diterima dengan menjadi diri sendiri gitu loh kayak mungkin bener banget kayak gak jelas kayak gitu-gitu iya kan makanya aku juga kalo nonton kamu tuh kayak aku tuh nonton kamu ya pertama-tama itu ya kayak sepani orang gua banget gak jelas kayak gitu tapi jalanannya fun kan daripada kita harus kayak gimana-gimana kalem apa iya betul demi diterima kan makanya aku juga bilang ke orang-orang mending kita jadi diri sendiri dan yaudah fokus sama yang dirima kita daripada kita harus faking ourselves untuk diterima masyarakat gitu loh betul sama ini Jer aku selalu ngomong sama kalau harus aku ya dulu aku bilang gini kalo kalian merasa aku membuat konten yang salah gak apa-apa kasih tau karena kita itu gak pernah tau konten yang kita buat itu menjadi negatif atau positif yes feedbacknya seperti apa karena untuk kayak misalnya aku Jerome di dunia kayak gini tuh kita kepleset sedikit bisa kacau itu bisa langsung kacau jadi makanya aku selalu ngomong di vlog aku dulu aku selalu ngomong kalo aku ada bikin konten yang menurut kalian kurang atau kayak gimana kalian boleh komen jadi aku bisa tau juga kayak gitu dan alhamdulillahnya tuh followers-follower aku tuh aktif gitu ya masih tau bikin aku tuh agak sebenernya ada beberapa yang bingung contoh kan kita pasti sama orang tua kita tau batasan benar-benar ya kan kayak misalnya kamu bercanda sama papa kamu nyanyi-nyanyi misalnya mungkin buat kamu itu gak masalah it's okay tapi buat aku belum tentu aku mungkin gak bisa nyanyi-nyanyi sama papa misalnya nah sama jadi kayak misalnya contoh aku tuh dapet banyak tuh request-an untuk misalnya katakan ngejahilin papa pura-pura hamilin anak orang gitu misalnya gitu kan nah tapi aku ada batasan lah aku ada yang ngejahilin papa yang sebenernya lebih parah dari itu oh oke ngerti gak tapi karena aku tau kalo yang aku ngamilin orang itu gak masuk di aku itu gak masuk di aku gak masuk di aku tapi aku ada prank yang lebih parah misalnya ngejahilin papa yang lebih parah aku berani lakuin itu karena aku tau itu gak masalah buat kamu iya gitu jadi kalo misalnya aku mungkin ada beberapa orang yang kayak request tapi sebenernya aku gak bisa lakuin itu gitu cuman kan aku akhirnya aku bisa menjelaskan disini gitu karena sebelumnya aku belum pernah menjelaskan kayak gitu jadi kayak ada beberapa tahapan kayak misalnya contoh ya ee pingsan aku dulu pernah aku gak bikin konten sih aku cuma lagi bercanda aja sama papa aku pura-pura pingsan gitu dan itu papa marah banget karena menurut papa kalo misalnya suatu saat kamu kayak gitu beneran gak ada yang menolongin iya nah itu kayak gitu-gitu ya bagus sih iya maksudnya kayak kamu juga kan kamu pasti tau lah konten apa yang menurut kamu ini gak masalah kok kayak contoh sesimpel ini ya kayak aku ngeliat kamu waktu di jepang bikin konten tapi kamu udah berani keluar rumah keramaian itu aku mikir kayak kok jarang berani ya tapi kan padahal di jepangnya sendiri boleh kan iya betul-betul nah itu dia yang sebenernya kan perbedaannya tuh ada perbedaannya gitu jadi kita sebagai sebagai penonton itu kita gak bisa berasumsi dan langsung setuju sama apa yang dipikiran kita sendiri bener-bener pokoknya jangan sampai kita mengukur orang dari ukuran kita iya betul karena beda-beda gitu loh betul-betul betul-betul dan selalu apa ya maksudnya itu keep in mind gitu lah keep in mind supaya kita gak panas ketika punya sesuatu gitu asik mantep ini juga pijitannya mantep obrolannya juga mantep sorry ya kayaknya aku gak pernah ada sorry sih another side of us yes oke yang berikutnya agak ini bang ringan lah apa yang gak disukain dari satu sama lain aku belum nemu sih aku juga belum nemu cuma kalo yang kaget apa apa yang kaget oh yang aku kaget dari bang Fadhil satu sih pas aku ke rumahnya waktu itu komunikasi sama amuhnya itu bener-bener gitu meskipun gak ada kamera atau ada kamera pun bener-bener kayak gitu kayak kocak banget kalo aku udah yang gak suka dari kamu belum ada sih karena belum belum gimana-gimana sih kalo kaget gimana ada gak? yang gak sesuai bayangan sebelumnya aku kira tuh kamu kayak apa ya maksudnya kan kamu terkenal karena karena berprestasi lah ya kan ya aku kaget aja orang berprestasi bisa kayak gini harusnya gak sih karena kan biasanya orang berprestasi itu kan maksudnya biasanya cenderungnya lebih keserius brandingannya harus bagus kalo kamu kayak ngoplak kayak ngoplak aja juga aneh-aneh aneh juga gitu kayak sama-sama aja itu sih yang menarik mantap tapi bang aku dari dulu itu kayak udah sadar gitu kalo aku itu bukan untuk yang ke arah pinter yang serius gitu karena ketika aku lomba matematika dulu ya ada orang-orang yang emang jenius banget dan itu levelnya udah beda banget sama aku kayak soal yang aku bisa pasti mereka bisa dan soal yang mereka bisa belum tau aku bisa gitu jadi aku coba buat sesuatu yang lain karena aku merasa emang jalanku bukan disini karena ada orang-orang terlalu hebat ini yang gak mungkin bisa gue kalahin gitu berarti kamu punya sisi yang gak terlalu seambisius itu ya? maksudnya biasanya gue ambisius tapi kalo di sekolah misalnya rangki 1 gitu itu kan masih achievable gitu loh dalam bayangan gue tapi dari lomba itu udah berapa kali soalnya gue ikut lomba gue ngeliat gak mungkin karena ketika gue bahas sama dia bahas soal sama dia banyak banget yang gue gak bisa dan dia bisa gitu jadi kayak aku mikir gak mau nyampe sana gitu gimana ya restorasinya kita sekarang kayak Jerome aja gak bisa apalagi si tadi orang musuhnya Jerome dan akhirnya di lomba-lomba itu aku udah sadar kan gitu jadi kalo ada orang A, B gitu aku berusaha jadi tim Hore gitu jadi aku kayak networking aku ngajak ngomong peserta lain gitu gitu biasanya kalo lombakan orang-orang pada serius-serius semua kan gak ada yang ngobrol gitu aku tipe yang akhirnya ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda sama panitianya gitu jadi terbentuknya dari situ sebenernya kayak yaudah lah aku kalo gak bisa jadi yang juara jadi yang beda oh paham 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 dulu ya guys ya kamu tau gak sih aku tuh dulu pernah dapet omongan tuh yang kayak buat aku mikir dan nyamain sampe kayak aku jujur aja dulu aku kan sekolah gak pintar sampe kakakku pintar adekku pintar iya kan terus aku tuh ngerasa kayak dikeluarga tuh aku paling ini loh paling kayak gagalah bisa dibilang kayak gitu terus ditambah lagi kakakku tuh tipikal orang yang pingin sekeluarga itu pintar jadi dia selalu selalu ngasih tau aku gitu loh kamu harus pintar kamu harus belajar supaya kamu jadi seseorang terus dia pernah ngomong kayak gini yang menurut aku ini bener banget kalo kamu jadi orang pintar omongan kamu tuh akan didengar sama orang dan itu kerasa banget di sekolah itu gak ada yang mau denger omongan aku even aku punya ide even ide aku bagus tetep gak didengar kayak apa sih lo gitu kayak gitu sangat direndahkan kan sangat direndahkan dan itu ngebuat aku kayak gila berasa banget kayak lo harus punya ilmu supaya lo diterima kayak gitu lo harus pintar supaya lo diterima dan itu buat aku kayak waktu itu sedih banget gitu tapi ya lo mau gimana gitu akhirnya aku pas kuliah tuh aku sempet mau belajar karena kuliah itu kan udah gak bisa nyontek aku masih gak percaya tuh kalo kuliah gak bisa nyontek karena pas aku alamin kuliah tuh gak bisa nyontek akhirnya aku mulai belajar tuh sama Risa Risa ngajarin aku tiap hari oh dulu sekampus aku sekampus aku sama Risa dari SMA sampe lulus kuliah tuh bareng oh gitu akhirnya belajar semua segala macem gitu tapi ya kepintaran itu gak menentukan suksesnya seseorang sebenernya kan cukup jadi orang baik berdoa tawakal yang penting berusaha karena kan kalo misalnya kamu aku pernah bilang kalo misalnya kamu berusaha tapi gak berdoa itu namanya kamu sombong tapi kalo kamu berdoa tapi kamu gak berusaha itu kocak iya bener 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 karena di dunia ini ada faktor X yang kita gak bisa kontrol gitu iya betul bener kan? bener dulu tahun 2007 kayak bapak gue kehilangan pekerjaan ibu gue ibu ketangga gimana hidupnya? adik gue baru lahir tahun 2007 kerjaan gue apa? doa akhirnya kayak pertolongan Tuhan itu datengnya kayak ada orang yang ngirim susu ada orang yang bantu kasih rumah gitu gitu terus dengan dia kasih rumah itu bukan kasih rumah kayak kamu boleh bayar kapan aja kalo ada duitnya kayak gitu-gitu kayak hal-hal yang gak bisa diusahakan manusia gitu itu bisa dateng gitu loh itu faktor X gitu loh itu ya Tuhan yang ngontrol kan jadi berusaha dan berdoa itu udah kunci sih dan Bang Fadil kan dulu mungkin gak se-viral sekarang kan dan kayak ber mungkin Bang Fadil pernah ada kebikiran untuk berhenti gitu bener kan? berhenti dari mana? kayak capek gitu kayak usaha terus tapi kok gak viral-viral atau gimana gitu kan? aku kan pas dari tahun 2016 kan? kan aku dari 2016 kan? bahkan dari dulu kan? dari kecil kan? aku dari kecil ya cuma kecil emang aku minta berhenti karena aku alesannya itu gak bisa main jadi pas aku 2019 tuh aku lagi jadi agen asuransi oh iya aku tawarin asuransi ke orang-orang aku gak malu untuk aku kerja apapun yang penting waktu itu aku mikirnya aku bisa lunasin hutang-hutang orangtuaku jadi 2019 itu aku udah mulai nge-youtube sama-sama Seleset apa namanya udah punya channel youtube berempat sama sahabat-sahabat aku tapi aku ngerasa job aku sepi waktu itu jadi aku aku ngomong sama mama aku cuma gak salah ngomong nah tahun depan aku bakal lunasin semua hutang mama terus malah aku nangis abis itu aku bilang yaudah doain adil ya mah aku bilang gitu kan ya aku beri agen asuransi aku nawarin asuransi bahkan beberapa temen aku ada yang kayak gini aku bilang kenapa nawarin gue asuransi lu jatuh miskin aku digituin terus tapi apa ya yaudah gitu kayak nyesek tapi ya aku lagi aku lagi berusaha aku lagi bekerja jadi aku mikir kayak yaudahlah gak apa-apa aku sampe dateng jauh-jauh ketemu orang orangnya cancel seenaknya karena karena gak bisa gue kayak gini-gini segala macem kalo lu butuh besok aja dateng lagi kayak gitu besoknya tetep dateng lagi dengan harapan iya dengan harapan dia mau jauhi dan dengan harus mengontrol muka yang kayak it's fine kok kemarin lah putusin kayak gitu aja kayak gitu segala macem dan dari situ sebenernya bikin aku belajar kalo direndahin orang itu gak enak loh jadi jangan sampe ngerendahin orang aku mencoba untuk siapapun orang itu pekerjaan apapun dia yaudah jangan nganggepnya jangan nganggepnya gue lebih dari dia enggak true true kalo gue mikir kalo gue lebih kayak gini dia lebih tua atau enggak oke kalo gue kalo umur dia lebih tua dari gue gue harus sotan tapi kalo umur dia gak lebih tua dari gue ya gue boleh aja kayak apa kabar lu apa kabar lu yang gaul tapi gak merendahkan tapi yang penting jangan merendahkan jadi maksud gue kayak kalo lu bisa menghargai seorang menghormati seseorang itu impactnya tuh buat diri kita sendiri juga pastinya sumpah gue belum berani cinta juta kayak gini gimana pun nice 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 kalo gue sendiri mikirnya apa namanya dari dulu ya misalnya ditanya siapa idola lu gitu atau siapa orang yang menginspirasi lu dan sebagainya gitu gue gak bisa jawab satu orang karena gue terbuka banget untuk siapapun misalnya sapam misalnya gue dulu sampe catur salah sapam makin service dan sebagainya gitu ada aja satu hal yang bisa gue pelajari dari mereka gitu pasti itu pasti aku setuju banget makanya gue gak pernah ngeliat pekerjaannya apa dan sebagainya udah dengerin aja karena hidupnya itu pasti bisa membuat kita itu belajar sesuatu iya aku setuju banget setuju banget iya kalo itu setuju banget saya semua orang ini hidupnya ini tuh yang berkenalan dengan kita itu ada perannya masing-masing bener banget true true gak nyadar misalnya katakan kayak tadi ya ketemu sapa misalnya kayak gitu kan secara tidak langsung dia bisa ngomong satu kalimat yang menurut dia biasa aja tapi pas kita sampe rumah iya iya bener banget kata sapa itu life changing gitu ya mengubah hidup memberi semangat karena semua orang yang ada di hidup kita itu sebenernya semua yang berperan iya mau yang baru ketemu sekali ya dua kali karena menurut aku itu pasti ada ada maksudnya bener banget pokoknya jangan menutup kesempatan jangan menutup diri lah gitu dari siapapun lah istilahnya gitu sama satu lagi sih bang ada gak sih pas bahwa dia dibawah dia rendahin tapi ketika udah sekarang kayak sekarang dia minta-minta tolong gitu kayak iket gua gak gitu ada gak kayak gitu ada lah pasti ada kan jangan pernah rendahin orang tuh salah satunya dari situ aku makin yakin gitu karena orang yang lagi dibawah itu belum nentu dibawah terus gitu dan ketika dia lagi dibawah kita rendahin sakit hati itu mungkin gak bisa ilang iya betul jadi ketika dia tiba-tiba di atas kita minta tolong mereka dan dia mesti mengingat sakit hati itu ya kalo dia pemaaf oke tapi kalo dia masih mengingat sakit hati itu kita telah menutup rezeki atau networking gitu loh iya betul 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 itu setuju banget networkingnya ilang rezekinya iya kali aja nih sebenernya bisa ngebantukan bener banget kali aja ada bisa bisnis atau apa gitu iya kan cuman yang lebih menarik itu adalah orang yang tadinya biasa aja kita dukung kita bantu pas naik lupa apa kita itu lebih geladen iya udah pasti itu lebih kayak itu lebih sakit loh lebih kayak tapi gua menanggapinya biasanya dengan kayak oh yaudah yaudah gak apa-apa gua kan juga ngebantuinnya kan bukan yang berharap sesuatu dan gua juga kan tadi bahas tentang kayak ngeliat umur atau apa gitu kan misalnya yang collab sama gua kadang-kadang orang yang belum terkenal sekalipun kayak gua gak ngeliat angka gitu tapi gua kadang-kadang tuh ngeliat potensi oh dia bisa nih aku garak gitu misalnya katanya lukas misalnya iya kan dia tadi misalnya followernya masih dikit banget gitu jadi aku gak ngeliat gak ngeliat ini i know untungnya buat aku apa gitu iya paham buat karena itu mau sombong masih banyak orang yang diatas iya bener tau gak sih kamu ngerasa kamu bisa beli ini orang diatas bisa beli ini sepuluh tapi ya kita cuma bisa beli satu dia bisa beli sepuluh gak akan ada habisnya orang kaya orang cantik orang ganteng gak bakal ada habisnya gak bakal ada habisnya cuma gimana cara kita bersyukur aja dan berdramai dengan diri sendiri itu penting banget yes merasa cukup penting aku dulu gak aku dulu ngerasa minder banget sama diri aku yang pendek serius aku cowok tapi aku pendek artinya gak aku udah pikirannya kemana-mana tapi setelah aku pikir-pikir ya gue harus bersyukur sama diri gue sendiri masih bisa jalan masih perfect masih sempurna segala macem jadi dulu kalo ada orang yang bilang aku pendek itu aku bisa sakit hati banget tapi sekarang kalo ada orang yang bilang aku pendek yaudah emang kenyataan gue pendek mirip banget sama aku ketika aku dikatain aneh aku dari dulu kaya sering dikatain aneh dan dulu aku sakit hati tapi ya itu cara kita satu-atunya untuk bisa lepas dari itu karena sampai kapanpun itu adalah faktanya kita gak bisa dinaik itu diri kita makanya berdamai dengan diri sendiri terus sekarang kalo aku dikatain aneh ya emang aku aneh gitu kayak bapak diri udah berdamaikan dengan diri sendiri ya emang aku pendek kita kan gak bisa berhentiin orang buat ngomong itu betul yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap omongan itu iya betul betul kalo kita bereaksi terus panas maka kapanpun kita bisa panas terus gitu iya bener bener banget gitu guys oke guys neng Siti udah udah neng neng siapa ya jumilah sudah harus bilas harus bilas oke gak terasa ngomong panjang banget bro bro iya iya nah kita kadang-kadang kalo telepon ngomongnya kayak gitu guys iya kan kenapa kita kalo telepon awalnya ngomongnya kayak tersantai lama-lama dihitung gitu lama-lama ya kayak gitu kalo lagi telepon oke bilas dulu mantep jiwa mantep jiwa mantep jiwa mantep jiwa oke guys udah subscribe iya gak nyampe ngomong panjang lebar gila-gila gak mikirnya jadi keren sih kan jadi keren sih tapi sumpah ngomong panjang lebar itu gak terasa banget dan aku jujur aku suka banget diptoknya gitu iya aku juga yang kayak hal-hal penting gitu karena jarang iya karena jarang gak pernah kalian sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih lancar wivu wivu jangan lupa like, share, subscribe ya guys 1,2,3 co mantep jiwa mantep jiwa itu gila itu gila waktu itu guys terima kasih